Polisian hingga kini tengah menyelidiki pelaku penyebar informasi hoax ini. Iya, sementara menanggapi cuitan Andi Arief soal tujuh kontainer surat suara, Partai Demokrat mengklaim Andi Arief tidak menyebarkan hoax, melainkan bentuk klarifikasi. Kasus soal surat suara tujuh kontainer yang hoax sampai saat ini masih terus diselidiki pihak kepolisian. Guna mendukung penyelesaian kasus ini mendagri Cahyokum walaupun Kamis pagi menggelar pertemuan tertutup bersama Kabar Eskrim di kantor Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat. Mendagri meyakinkan masyarakat untuk tetap tenang dan percaya terhadap penyelenggara dan pengawas pemilu. Teknis semua sudah diatur diundang-undang, disabarkan oleh PKP. Yang mana PKP itu tidak ada satu kata pun, satu kumpul yang menyimpang dari undang-undang. Yakinlah banyak, PKP itu sudah sangat-sangat pemerintah. Sementara pihak kepolisian memastikan akan segera menyelidiki dan mengidentifikasi pelaku penyebar dan informasi hoax tersebut. Ini saya, Pak Deskrim, tidak suka untuk bisa mengekalkan sampai temukan siapa yang melakukan. Jadi pertama, kemudian pertama yang posting, sampai siapa saja untuk menyebarkan berita yang ternyata tidak benar. Informasi soal tujuh kontainer surat suara tercoblos ini sebelumnya disampaikan melalui cuitan Andi Arief, wasekjem dari Partai Demokrat. Namun cuitan tersebut selanjutnya diakui Andi terhapus. Partai Demokrat sendiri menilai tweet politisinya itu bukan untuk menyebarkan kebohongan, melainkan sebagai jalan klarifikasi. Andi Arief mentweet seperti itu, mencuit seperti itu semangatnya tidak untuk menyebar hoax tetapi dia ingin mengklarifikasi sebuah isu yang beredar dan sudah beredar berantai meluas di tengah masyarakat tetapi tidak ada yang berani mengungkapkannya ke publik karena mungkin dugaan kita takut akan dikriminalisasi dituduh menyebar hoax. Sebelumnya beredar informasi di media sosial adanya tujuh kontainer yang berisikan surat suara yang sudah tercoblos. Tujuh kontainer yang tercoblos itu dikabarkan dikirim dari China melalui pelabuhan Tanjung Priok. Tim Liputan melaporkan untuk NET.